Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, terima kasih kepada peradabat media saya Asti Banuarti saya selaku istri dari almarhum suami saya Insinyur Haji Supriyatno yang dimana masa hidupnya dia anggota DPR dari Komisi 11 Pronologi dari peristiwa ini bermula dari meninggalnya almarhum bahwa setelah meninggalnya almarhum saya mendapatkan begitu banyak tekanan seperti ada laporan pertama mohon maaf ini sudah laporan ketiga kali pertamanya saya dilaporkan dengan dalil yang sama pencurian dalam keluarga harli motor harli suami saya dimana itu pun menurut saya masih ada hak saya di dalam situ naik sidik lagi ini juga yang terakhir kembali lagi naik sidik lagi dan menurut saya itu tidak adil ya ini menurut saya sungguh sangat membuat saya tertekan selama tiga tahun dan saya tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya saya dapatkan itu dilaporkan oleh siapa mbak? oleh anak anak diri saya berarti anak yang dari yang isi pertama itu ya? bahwa yang mesti diketahui ada ada yang ikut andil dalam masalah ini gitu apa lagi mbak mungkin yang dilaporkan selain diduga membawa artawan di situ? mungkin ada laporan lain yang iya ada yang pertama tadi motor yang kedua saya dapat laporan lagi di Mabes TPPU di tahun 2022 atas dasar memakai uang di rumah sakit suami saya sendiri gitu saya dikatakan membayar lawyer dari uang rumah sakit tersebut yang dimana seharusnya apabila saya memakai uang dari rumah sakit itu pun uang dari rumah sakit suami saya itu sasa saja tapi pada saat itu saya bisa membuktikan kepada penyidik bahwa uang yang saya bayar untuk lawyer itu hasil dari pribadi uang rekening saya sudah di frame juga sama penyidik beberapa bukti saya membayar dengan rekening pribadi saya tidak ada setakat baut uang rumah sakit sama sekali selama 3 tahun saya menjalani ini saya tidak pernah mendapatkan hak saya dari rumah sakit tersebut Mbak sorry tadi kan Mbak menyebutkan bahwa dilaporkan oleh anak kiri dari Arnum ya itu sedikit tarik dia kemarin ada berapa putra putri sih anaknya apa dia sendiri apa ada pihak lain yang ikut meleporkan Mbak juga tiga dan tiga-tiganya melaporkan Mbak cuma satu terkait tudingan yang tadi yang diduga membawa lari Harta Armahum mungkin sejauh ini secara gimana maaf untuk membawa lari ini kan pasalnya penipuan sekarang tapi sebelumnya sudah ada pembicara pasti kan ada unsurnya tuh sehingga bisa dia cerituh bikin laporan ke polisian mungkin sebelumnya udah apa gimana kronologinya itu apa ada keributan atau gimana keributan ya kita kan ada sempat teribut-teribut masalah yang pertama ya di saya dilaporkan di polis polis depok juga masalah motor akhirnya berkelanjutan menjadi panjang dan saat itu proses mediasi yang menurut saya tidak ada keadilan sama sekali untuk saya dengan tertindasnya saya saat itu karena status saya sudah naik sidik ada tipe muslihat justru di situ justru yang berhak melaporkan tipe muslihat itu saya tapi saya mencoba untuk memediasikan ini sebagai ibu sambung saya selalu mencoba dalam 3 tahun untuk kita bermediasi kita berbicara keluarga bahwa saya meminta hak saya dan anak saya tidak tidak sebenarnya Arnall ini sudah membagi warisanya sekembat ke ICI sebelumnya seperti apa sih Mbak Buki diceritakan ya mohon maaf sebelumnya info dan dokumen yang kukuh yang sudah kami dapatkan dan bukti bahwa pembagian yang pertama Gondong Gini itu sudah sudah ada keputusan bersama dan dikuatkan dalam putusan pengadilan perceraian tapi katanya Mbak yang merasa kurang adil dan pembagian warisan seperti apa Mbak karena nama saya dan anak saya dihilangkan secara mutlak di perusahaan tersebut rumah sakit kok bisa Mbak dengan pertama itu ada laporan dari Polres Depok dimana saya butuh hukum saat itu saya tidak mengetahui apa yang terjadi saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini dan tipe musliatnya adalah saat itu rumah sakit dinilai 9 miliar pembagian untuk mereka membilang 9 miliar boleh dicek sekarang berapa dan saya disuruh menandatangani beberapa akte perdamaian ada 3 akte dan itu saya tidak boleh membahas sama sekali kepada kuasa hukum ataupun kerabat bahkan saya harus bertandatangan di hari itu juga Mbak isinya dibaca gak isinya di dalam surat pernyata apa tanda tangan dibaca gak isinya bahwa salah satunya saham itu setengah dari saham itu harus dikasih ke mantan seperti itu dan saya mengalihkan seluruh saham saya kepada anak satu saya jadi nama saya dan anak saya benar-benar hilang dan tidak ada di rumah sakit sama sekali berarti bisa dibilang dalam tekanan dalam dalam datangan seperti itu karena ada juga ada ancaman tadi ya laporan bukan ancaman karena memang laporannya sudah terjadi dan sudah naik sidik saat itu saya dilaporkan pencurian dalam keluarga padahal motornya itu motor suami saya posisi surat-surat di saya kunci di saya saya memindahkan dari rumah kami rumah kami di Depok saya pindahkan ke Cilandang itu masuk ke dalam pasal pencurian dalam keluarga dan naik sidik pada dasarnya surat-surat dan kunci di saya dan saat itu saya hanya memindahkan untuk membawa ke bengkel karena posisinya sudah mati oh iya kemarin kami sudah mendatangi Pors Depok dan bertemu dengan pendidik juga untuk melakukan mediasi ternyata kita sudah melakukan etika baik ya kami yang melakukan membuat RG ke Pors Depok dan ke pendidik juga menanggap pendidikan baik terus kami juga ketemu dengan pelapor jadi pada intinya pelapor ingin perkara ini dilanjuti kami tetap siap kalau memang harus perkara ini dilanjuti kami akan kejar terus untuk pembuktian bahwa klien kami tidak bersalah menurut pandangan kami ini adalah pembagian harta waris semestinya ini adalah rana perdata tapi mereka punya pemikiran lain silahkan itu hak mereka hak warga negara Indonesia ingin melakukan upaya hukum kami juga ingin melakukan upaya hukum kalau memang itu mereka kami kemarin baik-baik berbicara dengan si pelapor dan begitu juga dengan lawyernya mereka berdua mengatakan ini perkara dilanjuti kami siap tapi kami tetap berpegang ini adalah perkara perdata bukan perkara pidana kuncinya adalah pasal 372 pasal 378 itu ada mindsetnya tipu muslihat dan berkata bohong nah ini kami pertanyaakan sama penyidik dimana klien kami mengatasi ini ada tipu muslihat dan berkata bohong nah disitulah dari pasal 372 pasal 378 ini isi laporan apa aja dan di situ kepada saya nah kepada klien kami Mbak Asti dia juga seorang selegram dan juga suaminya yang adalah mantan orang-orang DPRD nah kebetulan ya Allah berkenaan lain di pada tahun 2002 2020 ya Allah mungkin mencintai menyayangi almarhum ya kan demikian nah jadi yang dilaporkan ala berkenaan sepeda dan jam nah padahal klien kami tidak mengerti apa yang dilaporkan klien kami hanya ada satu itu sepeda adalah klien kami yang dua dia tidak tahu karena itu apa di waktu terang dikatakan ada kesepakatan klien kami itu tidak sempat melakukan seakan-akan ini ada tekaan seakan-akan ini ada paksaan untuk segera mentana tangani akta perdamaian dan akta pembagian waris karena apa harusnya kan klien kami harus konsultasi konsultasi keluar yang anehnya pada tanggal 29 bulan 3 di tahun 2021 itu terjadi akta perdamaian 2 dari jam 14.00 dan jam 14.30 berarti kan semua akta itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu nah itu demikian ini kami masih mencari ya kenapa ini bisa terjadi kok seketika selang waktu 2 jam terjadi akta pembagian waris dan akta perdamaian ini kalau boleh tahu selekjong ini statusnya istri 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 dia menikah dari tahun 2018 dan mempunyai putri satu dan mempunyai anak satu wanita cewek jadi sah dia menikah setara hukum orang negara pertama yang si Almarongni mempunyai istri terlebih dahulu tapi sudah perceraian sudah ada penetapan pengadilan seracah terus beliau menikah lagi yang kedua kalinya mengelangkah hukum apa yang akan diambil oleh klien apanya langkah hukum apa yang akan diambil oleh klien apapun yang belas klien saya sudah bertanyakan siap untuk melakukan apa saja upaya hukum kalau memang dia melaporkan ya kan dia siap sampai ketemu di pengadilan tidak ada masalah klien saya klien saya merasa dia benar ya nanti siapapun yang salah siapapun yang benar siapa yang bisa memutuskan adalah pengadilan disitulah kita melakukan pembelaan saya melakukan pembelaan terhadap klien saya ini